Intro Tahukah anda bahwa sumpah palapa yang populer itu awalnya menjadi bahan tertawaan oleh sekelompok orang? Kalau anda berkunjung ke situs Trawulan Mojokerto, anda akan melihat lukisan dimana saat detik-detik Gajah Mada bersumpah, beberapa elit Majapahit yang hadir melakukan mimpi Gajah Mada tersebut. Sumpah palapa yang terkenal itu memang diucapkan Gajah Mada saat Majapahit dipimpin oleh seorang ratu bernama Tribuna Tunggadewi, Raja ketiga Majapahit. Karir Gajah Mada sebelum menjadi Mahapati adalah pimpinan prajurit Bayangkara, sebuah kesatuan elit yang dibentuk untuk menjaga keselamatan pribadi Raja. Saat jaya negara Majapahit berkuasa, banyak terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh para Dharma Putra. Saking besarnya pemberontakan terjadi pada masa itu, istana kerajaan sempat diduduki oleh pemberontak dan Raja diungsikan oleh prajurit Bayangkara. Kali ini benar-benar sangat sulit dikendalikan Gusti Prabu. Hampir seluruh prajurit Majapahit mendukung Rakuti. Tidak mungkin. Bagaimana bisa orang-orang yang selalu kustimewakan, berniat memberontak? Dharma Putra itu, pengalasan Vineh Suko. Hamba mohon. Kali ini kita tidak usah beradu pendapat Gusti Prabu. Keadaan sudah sangat mendesak. Hamba mohon Gusti Prabu menyiapkan perlengkapan secukupnya. Mungkin kita akan lama berada di pengusian. Pengalasan yang akan mengurus semuanya. Cukup bawa dua-tiga orang saja, Gusti. Kalau terlalu banyak, kita akan sulit mengawasinya. Sebenarnya, ini ada apa lagi? Mana Gajah Mada? Sudah di kediaman Gusti Prabu. Gusti semua diminta cepat membawa bekal secukupnya. Kita harus mengungsi. Pemberontak sudah mengepung gedah, Ton. Pemberontakan Rakuti akhirnya berhasil dipadamkan. Sekaligus Gajah Mada berhasil membuka tabir perselisihan yang terjadi selama ini di Majapahit. Bahwa perselisihan yang terjadi sejak awal berdirinya Majapahit itu disebabkan oleh praktek adu domba yang dilakukan oleh Mahapati. Atau dia halayuda. Dan ku tetapkan. Mbu Gajah Mada sebagai Manggala Bayangkara. Sabdaku adalah hukum. Yang harus dipatuhi seluruh rakyat Majapahit. Apa dia bisa dipercaya Mada? Hamba yang bertanggung jawab kalau dia berbohong. Aku sendiri yang akan memimpin penyerangan ke sana. Kami akan menyusun rencana Mada. Kalau begitu, hamba pamitku sipati. Kalau benar laporan dari Telik Sandi itu, maka yang paling tepat adalah dengan menggeropiok mereka. Seperti kita menggeropiok tikus. Iya. Serangan dadakan. Siapkan pasukan untuk berangkat nanti malam. Malam ini? Jangan beri kesempatan mereka sedikitpun untuk menyusun rencana apapun. Kita dahului mereka ketika mereka sedang menikmati sukacita kemenangannya. Nanti sore, perintahkan Gajah Mada memanggil Telik Sandinya untuk penunjuk jalan. Mengetahui hal itu, Gajah Mada langsung merengkus dia halai yuda dan memberinya hukuman celeng-cimeleng. Hukuman berat bagi seorang pengkhianat. Selain itu, Gajah Mada juga membunuh Ratanca yang telah meracuni sang raja yang sedang sakit. Meskipun hal ini masih menjadi kontroversi, apakah Gajah Mada terlibat dalam upaya pembunuhan raja itu atau tidak? Mereka menuju ke kepatian dan sebagian, mereka mengepung kedatuan dari gerbang depan. Beritahu semua bayangkari. Dan siapkan pengamanan di dalam Gusti Prabu. Dan juga di keputrian. Siap gampung. Namun demikian, hal itu menunjukkan kecemerlangan karir Gajah Mada. Meskipun sumpahnya ditertawakan, Gajah Mada berhasil mewujudkannya pada masa Raja keempat, yakni Raja Hayam Murug berkuasa. Karir Gajah Mada mulai surut saat terjadi insiden Perang Bubat. Dalam cerita parahyangan disebutkan bahwa Raja Lingga Buwana beserta keluarga tewas di Bubat. Saat ingin menikahkan putrinya, dia pitaloka dengan Raja Majapahit Hayam Murug. Konon dari peristiwa tersebut, Prabu Hayam Murug amat terpukul dan menjadi awal redupnya karir Gajah Mada. Gajah Mada yang berjasa membesarkan Majapahit itu, akhirnya dipensiunkan oleh Raja dengan cara terhormat. Demikianlah sekilas sepak terjang muhapati Gajah Mada. Sosok anak muda yang mimpinya pada mulanya ditertawakan, namun akhirnya berhasil menyatukan Nusantara. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang tidak akan percaya mimpi kita sebelum kita benar-benar merealisasikannya dalam kenyataan. Terima kasih telah menonton!